Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron suci dalam cinta Ya sebelum ke pembahasannya baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya langsung saja kita ke pembahasannya yang dimana kali ini disini terlihat Almira Almira yang sudah ditemui oleh Rafa dan Sheila Yang sedang membawa anaknya ke rumah sakit untuk berobat Di tengah perjalanan disini Almira bertemu dengan Rafa dan Sheila Yang meminginkan anaknya Almira untuk kembali lagi bersama Rafa dan Sheila Ibu yang mana yang akan rela dan melepaskan anak kandungnya Untuk bersama dengan orang lain meskipun itu Rafa adalah apa kandungnya Disini Almira tidak mau mengasihkan anaknya kepada Rafa dan Sheila Karena Almira yang sudah melahirkan anak tercintanya Disinilah Almira menginginkan menjadi ibu yang sangat dicintai oleh anaknya Dan Almira pun tak akan mengembalikan anaknya kepada Sheila dan Rafa Karena perjuangan ibu untuk melahirkan anak begitu sangat ekstrim Ya para sahabat-sahabat semua disini pengorbanan Almira untuk mengeluarkan bayi dari perutnya Ataupun melahirkan penuh dengan pengorbanan yang banyak Ya para sahabat-sahabat semua karena perjuangan ibu untuk melahirkan anak yaitu adalah nyawa Ya para sahabat-sahabat semua disini Almira mengorbankan dirinya untuk mengeluarkan anak tersebut Dan harus merelakan nyawanya Sangat-sangat ekstrim Kalau tidak bayangkan bahwa ibu adalah segala galanya bagi kita ya para sahabat-sahabat semua Dan anak juga bagi ibu adalah segala galanya meskipun harus hidup sederhana Ataupun menderita tapi disini Almira sangat menginginkan anaknya bersamanya Meskipun badai menghalanginya Ya disini para sahabat-sahabat semua Sheila dan Rafa yang terus mengejar-ngejar anak Almira Menginginkan anaknya untuk menjadi bersama dengannya Begitu kejam Sheila tak punya perasaan Ataupun sedikit saja mempunyai perasaan bahwa bagaimanakah sebagai ibu yang tidak mau berpisah dengan anaknya Tetapi disini Sheila yang mencoba untuk memisahkan Almira dan anaknya tersebut Ya para sahabat-sahabat semua Almira pun dikejar-kejar oleh Rafa dan Sheila Karena mereka sudah mengetahui bahwa Almira masih ada di Jakarta Dan kali ini disini Almira pun bertemu ya para sahabat-sahabat semua sama Sheila dan Rafa Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat ibunya Almira yang sedang berada di rumahnya Kinan Mereka disini menjadi pembantu Kinan Dan disini pembantunya Kinan yang sudah lama berkerja di rumah Kinan Karena tidak mau kedatangan Almira dan keluarganya berada di rumah Kinan Disini pembantu tersebut telah mencoba untuk menghasut ibu Kinan Yang katanya dan katanya disini Almira sudah menjapai-japai Kinan Sehingga disini Kinan pun merasa dekat bersama Almira Pembantu ini menginginkan mereka keluar dari rumah Kinan Karena tidak mau digantikan sebagai pembantunya oleh Almira dan keluarganya ya para sahabat-sahabat semua Apapun caranya pembantu tersebut ini menginginkan keluarga Almira hancur dan jelek di mata ibu Kinan Ya para sahabat-sahabat semua disini juga Kinan pun merasa bersedih karena Kinan sudah ditinggalkan oleh anaknya dan istrinya Ditinggalkan mati disini terus menerus mengingat tentang bayangan-bayangan anaknya dan istrinya Tapi disaat Kinan bersedih disinilah Kinan merasa telah terhibur oleh anaknya Almira yang berada di rumahnya Akhirnya Kinan pun untuk melepaskan rindu kasih sayangnya kepada anaknya Disini ada anaknya Almira ya para sahabat-sahabat semua untuk menghibur hati Kinan Akankah Kinan menjadi sosok ayah anak dari Almira? Karena Kinan sudah sayang kepada anak Almira Dan besar kemungkinan disini ibunya Kinan yang akan mengusir keluarga Almira dari rumah Kinan Karena sudah terhasut oleh pembantu tersebut Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Almira yang sedang bersembunyi Karena telah dicari oleh Sila dan Rapa Dengan kepanikan Almira dan terburu-buru Almira membawa anaknya ini Tidak patut kita turuti ya para sahabat-sahabat semua Karena disini Almira dengan tergesah-gesahnya membawa anak disaat di perjalanan dan lari-lari di tengah perjalanan Almira pun sempat bersembunyi karena takut Rapa dan Sila mengambil anaknya Di saat Sila sangat marah besar kepada Almira Karena disini Sila sudah mengetahui bahwa Almira telah membawa anaknya Disini Sila pun mau mengambil anaknya yang sudah berjanji Bahwa Almira kalau sudah melahirkan akan dikasihkan anaknya kepada Sila Disini Sila pun terlihat marah kebesar kepada Almira Yang ternyata Almira di belakangnya mereka ya para sahabat-sahabat semua Yang telah bersembunyi dan Sila pun marah-marah kepada Sila bahwa Sila adalah wanita kurang ajar dan tak tahu terima kasih Di saat Sila menangis Di saat Sila menangis karena menginginkan anak tersebut Terdengarlah suara jeritan ataupun tangisan anak Almira yang ternyata di belakang mereka Almira pun sontak saja terkejut saat anaknya menangis Dan Sila pun mendengar tangisan anak yang melihat ke belakang Yang ternyata Almira dan anaknya Sedikit lagi Almira akan ditangkap oleh mereka dan akan dibawalah anaknya Tetapi disini Almira pun sempat lari lagi dan kabur karena Almira tidak mau berpisah dengan anaknya Ya para sahabat-sahabat semua disaat Almira lari tergesah-gesah dan ketakutan disinilah Almira akan tertabrak mobil Dan Almira pun sudah menjerit karena mobil sedikit lagi akan menabraknya Tetapi untunglah saja disini Almira masih bisa diselamatkan Ya para sahabat-sahabat semua karena yang mengendarai mobil tersebut adalah Kinan Disini mobil tersebut sudah mengeram dengan sekuat-kuatnya karena disini yang mengendarai mobil tersebut adalah Kinan ya para sahabat-sahabat semua Akhirnya Almira pun dipertemukan oleh Kinan disaat di perjalanan Dan akankah Kinan mengajak Almira yang kelihatan panik dan ketakutan saat dikejar entah siapa Dan kelihatan rasa kecapean ya disini Almira Besar kemungkinan Kinan akan membawa Almira Karena disini Almira sangat kelihatan sedih dan juga di perjalanan ya para sahabat-sahabat semua Mungkinkah Kinan akan membawa ke rumahnya dan disini Almira pun akan menceritakan semuanya kepada Kinan Bahwa anaknya Almira terasa sakit dan dibawa ke rumah sakit ya para sahabat-sahabat semua Tentunya disini Kinan pun akan bersimpati kepada Almira Karena kini telah melihat sesosok bayi yang ada dalam pelukan Almira Disini Kinan pun merasa ataupun menginginkan ya para sahabat-sahabat semua Untuk menjadi ayah ataupun bapak dari anak Almira Dan untungnya disini Sheila pun sempat saja terbaring pingsan Karena mungkin saja kecapean karena sudah mengejar-ngejar Almira Akhirnya disini Almira pun tidak dipertemukan dan tak mungkin untuk membawa anaknya Almira oleh Sheila dan Rapa Dan tidak dipertemukan bersama Kinan ya para sahabat-sahabat semua Untung saja ya disini masih ada ruang untuk Almira Ya mungkin hanya ini di alur cerita seletron suci dalam cinta Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!